Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.co Sidang Parlimen, lima hari nanti akan ada perbahasan dan undian, kata Pegawai Perdana Menteri. Pegawai kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata, Ahli Parlimen akan dapat berbahas dan mengundi semasa Sidang Parlimen khas akan datang yang berlangsung selama lima hari. Pun begitu, Kota Setiausaha Sulit Perdana Menteri Marzuki Muhammad tidak menyatakan apakah perkara dalam agenda yang akan dibahaskan dan diundi di Dewan Rakyat nanti. Ini selepas kebimbangan Sidang Parlimen dari 26 Julai ke 2 Ogos itu hanya semata-mata terbatas pada taklimat oleh kerajaan tanpa pengundian proklamasi darurat dan ordinan darurat. Ditanya mengenai kebimbangan ini, semasa Wibna pagi tadi, Marzuki menjawab perbahasan dan pengundian akan dibunarkan. Agenda terperinci akhirnya akan diserahkan kepada Perdana Menteri katanya. Mengenai agenda Sidang Parlimen akan datang, saya tidak mau terlalu cepat mendahului kerana Perdana Menteri adalah Ketua Majelis, yaitu Mesorat Dewan Rakyat yang akan menetapkan agenda. Tetapi saya pikir akan ada perbahasan dan akan ada undian. Adapun mengenai agenda khusus itu, saya yakin Perdana Menteri akan memutuskan dan pemberitahuan akan diberikan kepada semua anggota Parlimen jawabnya. Pertanyaan tersebut mengenai pelan pemulihan negara COVID-19, proklamasi darurat, dan ordinan darurat. Marzuki tidak menyatakan secara khusus hal bergedaan dalam maklum balasnya. Dia juga berkata jawatan kuasa pilihan khas Parlimen PSC akan dibenarkan untuk bermesuarat selama 5 hari. Dua badan tersebut jawatan kuasa pilihan khas kira-kira, uang negara, dan PSC mengenai kesihatan, sains, dan inovasi telah mengumumkan rancangan untuk bersidang. Ketika weh benda sama, timbalan speaker Dewan Rakyat Azalina Otman Said memuji Putrajaya atas kenyataan Marzuki itu. Sekian berita sila layar Malaysia kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih telah menonton!